Kamis 19 Agustus 2021, Bupati Kebumen Arief Sugianto didampingi Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono dan Kepala Dinas Kesehatan Dr. Budi Satrio meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis 1 Partai Nasdem Kabupaten Kebumen di Gor, Kecamatan Gombong. Kegiatan ini sebagai upaya membantu pemerintah mempercepat vaksinasi di Indonesia. Sebanyak 1.000 dosis vaksin diberikan pada masyarakat umum termasuk para kader Nasdem di Kabupaten Kebumen dan pelaksanaan vaksinasi terbagi dua kesempatan, yaitu selain di Gor, Kecamatan Gombong, vaksinasi juga diadakan Jumat 20 Agustus 2021 di kantor Trada Group Jalan Pahlawan Kebumen. Hadir dalam kesempatan tersebut, dari Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto didampingi Ketua DPP Partai Nasdem di bidang perempuan dan anak Amelia Anggraini, Forkopim Cam Gombong, dan tokoh masyarakat. Pendaftaran peserta vaksinasi kali ini dilakukan secara online lewat website DPP Nasdem dan pendaftaran otomatis ditutup jika kuota sudah penuh. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerumunan saat pelaksanaan. Sugeng Suparwoto mengatakan, partai politik senantiasa mendukung upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat dengan berbagai upaya. Selain memberikan bantuan sosial, Nasdem juga mengambil peran dalam vaksinasi COVID-19 demi mencapai herd immunity masyarakat Indonesia. Nasdem sendiri mempunyai target 5 juta vaksin untuk Pulau Jawa dan harus terlaksana secepatnya. Kita dalam hal apapun terlebih-lebih di saat krisis seperti hari ini, harus kita tekankankan kerjasama yang kayak begini. Jadi lupakanlah, mohon maaf ya, asal partai antara. Kebetulan hari ini partai natin. Kita bisa menghimbau. Kalian wartawan, ayo dong partai lain. Karena untuk mendapatkan vaksin kan juga tidak mudah. Karena memang ini adalah barang terbatas. Seluruh Indonesia saja, tetang hanya kurang lebih baru 90-an, maaf, 60 sampai, kalau saya angkanya agak lupa ya, tapi baru mencapai 80-an juta dari 267 juta penduduk Indonesia. Sayangkan, kalau mencapai sana akan membutuhkan vaksin yang banyak dan penyelenggaraan yang juga diselenggarakan dengan secara baik. Sementara itu di tengah-tengah monitoring, Bupati menyampaikan bahwa untuk vaksinasi di seluruh Kabupaten Kebumen dosis pertama sudah mencapai 27 persen dan berharap pelaksanaannya bisa sukses dan lancar menuju 100 persen. Dan Kabupaten Kebumen masih mempunyai kekurangan 72 ribu vaksin dosis kedua dan Bupati berharap dari pusat pengadaan vaksin segera terrealisasikan. Sekarang sudah 27 persen, ada tersetak untuk 100 persennya kapan? Kalau vaksin ini kan pemberian dari pusat ya, jadi kita menunggu pemberian langsung kita laksanakan vaksinasi, itu yang paling penting. Sekarang ini vaksinator dikoordinator oleh Kadinkes berjalan efektif dan paling maksimal di Kabupaten Kebumen karena ranking satu untuk peraksanaannya. Karena untuk jumlahnya kita ranking dua, dari Semarang ke Kabupaten Kebumen. Tapi secara efektif, sangat efektif. Dan sekarang ini kita masih ada tunggakan vaksin kedua sekitar 72 ribu. Ini menunjukkan bahwa kecepatan dari vaksinasi pertama dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen cukup baik. Dari Gombong, Tim Liputan Rati TV memberitakan.